Baik Allahumma la baik, la baikba la syarika la baik, inna alhamda wa ni'madda la tawalamu la syarika la Pembatalan Ini bisa ya Pak ya Jadi Bapak Ibu ya Kalau memang maunya pembatalan Itu bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya Apalagi kalau memang karena alasan penting ya Alasan penting itu adalah yang pembatalannya bukan karena meninggal gitu Kalau bukan karena meninggal itu alasannya kan penting Ya dalam pembatalan haji itu ada dua hal ya Biasanya ada sebab pembatalan itu karena meninggal dunia Jadi yang batal Yang sebabnya karena telah meninggal dunia dengan Yang batal haji karena alasan lain Nah ini persaratannya beda Jadi persaratan antara meninggal dunia dengan karena keperluan lain atau alasan lain itu Dasarnya beda Beberapa persaratan yang diperlukan Apabila dalam Pembatalan haji karena alasan lain atau keperluan lain Yang pertama adalah surat permohonan pembatalan BPIH Yang bermaterai Rp10.000 dari calon jamaah haji Dengan menyebutkan alasan pembatalannya kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Yang contohnya seperti ini contoh suratnya Nah ini adalah contoh surat permohonan yang batal haji Karena alasan lain Yang pertama adalah ada nomor ya Pojok paling atas Kiri Terus lampiran Satu berkas perihal mohon pembatalan setoran awal BPIH sifatnya penting Tujuannya kepada Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ini menyampaikan permohonan pembatalan setoran awal BPIH Dan sekaligus pengembalian uang setoran BPIH atas nama Nah atas namanya ini biasanya ada di bukti setoran Bukti setoran awal yang dikeluarkan oleh bank Waktu kita mendaftar dulu Yang bentuknya seperti ini ya Nah yang bentuknya seperti ini Ini ada setoran BPIH Cuma ini adalah setoran yang Pada tahun 2013 Tapi yang pada hingga saat ini pun Yang dikeluarkan oleh bank penerima setoran Itu adalah tetap ya setoran BPIH Seperti itu Jadi ini datanya Data yang dimaksudkan Yang ini Semuanya ada disitu Seperti nama Tempat tanggal lahir Agama Alamat Bank penerima setoran Atau BPIH Nomor porsi Nomor rekening Nomor SBPH Dan sebab batal Sebab batal ini biasanya Diisi dengan Karena alasan lain Nah paling bawah Alinnya paling bawah Demikian permohonan ini disampaikan Mohon kiranya diproses penyelesaiannya Sebelum dan sesudahnya Diucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pojok kiri bawah Adalah sebagai tanda tangan suratnya Adalah play hari ya Tanggalnya mengikut Hormat saya Terus ada matre 10 ribu Dan nama terang ya Di bawahnya Nah ini adalah Contoh Surat permohonan Pembatalan Haji Apabila untuk Alasan lain Atau keperluan lain Jadi sangat beda sekali Dengan surat pembatalan Haji apabila Si jamaahnya sudah Meninggal Oke ya Bisa dipahami ya Bapak ibu ya Sampai disini Terus syarat kedua Adalah bukti asli Setoran awal BPIH Yang dikeluarkan oleh Bank penerima setoran Nah itu yang mana Itu ada yang ini ya Bapak ibu ya Yang dimaksud Bukti setoran awal Yang dikeluarkan oleh bank Nah ini adalah Cuma merupakan contoh ya Contoh dari salah satu Bukti setoran awal Nah ini contohnya seperti ini Jadi ada foto kita Waktu kita mendaftar dulu Nah ini sangat jelas sekali ya Ini adalah untuk contoh saja ya Sekali lagi ya Bapak ibu ya Ini adalah untuk contoh Jadi ini adalah bukti setoran awal Yang dilampirkan apabila akan melakukan pembatalan Selanjutnya yang ketiga adalah asli Aplikasi transfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri agama asli Ya ini yang seperti ini contohnya ya Bapak ibu ya Ini adalah yang dimaksudkan bukti transfer tadi ya Ya ini memang dikeluarkan oleh bank Tapi kadang-kadang Kadang-kadang si pendaptar ini tidak menerima gitu Cuma ini tidak apa-apa Kalau memang ada ya diikutkan Kalau tidak ada juga tidak masalah Nanti pihak kantor akan bisa koordinasi dengan banknya ya Tapi biasanya ini selalu ada di dalam MAP pendaftaran haji Karena sebagai petugas pendaftaran haji Selalu mengarahkan bahwasannya Semua dokumen penting Seperti bukti setoran awal Seperti bukti setoran awal Yang seperti ini Bukti pembayaran setoran awal BPIH Terus surat pendaftaran per gi haji Nah ini hanya contoh ya Sekali lagi Nah ini biasanya selalu diarahkan oleh petugas penerima layanan Waktu pendaftaran itu Untuk dilaminating Karena ini merupakan dokumen terpenting Dalam pendaftaran haji Yaitu Selain surat pendaftaran per gi haji Bukti setoran awal Dan bukti transfer ya Nah ini sekaligus merupakan Salah satu syarat yang Dikirim ke kantor Apabila si pendaftaran haji Mau melakukan pembatalan hajinya Yang merupakan Sarat yang keempat Terus yang kelima Fotokopi buku tabungan Yang masih aktif Jamaah Bagi Jamaah haji Yang bersangkutan Dan memperlihatkan aslinya Nah ini adalah kita untuk melihat persis Bagaimana Buku tabungan yang ada Karena kadang-kadang Kalonya fotokopinya itu Nomornya Angkanya itu sudah ada yang kabur Makanya kita Melihat yang aslinya juga Supaya kejelasan angka-angka Sebagai yang ada di nomor rekening itu Supaya tidak terjadi kesalahan Antisipasinya Terus yang keenam Adalah fotokopi KTP Dan memperlihatkan aslinya Nah ini penjelasannya Karena ada pendaftar haji Yang dulu Pendaftarnya itu Belum menggunakan KTP elektronik Ada pun sekarang Karena sistem Dikependudukan yang sudah berubah Semua KTP itu adalah elektronik Jadi kalau KTPnya baru Nah ini akan kita Ada fotokopi Tapi kalau KTPnya memang Asalnya sudah elektronik Dan saat ini mau membatalkan juga sudah Yang elektronik Tidak ada fotokopinya juga Tidak apa-apa Karena di dokumen pendaftaran itu semuanya ada Makanya kami menggunakan bahasa Kalau yang pembatalan Bahwa semua dokumen Pendaftaran yang memang Prakteknya itu Semua Berkas pendaftaran itu ada Di dalam map pendaftaran Oke Bapak Ibu Jadi kalau sampai disini Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu Ya silahkan saja ya Chat saja ke nomor kita ya Yang ada di bawah Insya Allah kita akan Melayani ya Ya walaupun kadang-kadang juga Agak kurang langsung Respon gitu ya Karena apalagi kalau di Jam waktu kerja Ya memang kita Memutamakan klien yang Berhadapan langsung Oke tapi insya Allah Kalau yang Bapak Ibu chat Ya kita akan tetap baca Dan tetap balas Walaupun agak lambat Seperti itu Oke Oke Bapak Ibu Silahkan Munggu kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu Silahkan Come on